Anies Singgung Harun Al-Rasid Pendukung Prabowo yang tewas 2019 Pendukung Itu bukan pendukung pak Itu anak SMP Anak SMP itu pak Belum punya hak pilih Karena pada saat itu pak Saya dari Cengkareng naik Kopaja 88 pak Pengen ke Selipi Biasa kan Kopaja 88 muter di Selipi Cuma sampai grogol Gak boleh kesana Ketomang aja gak boleh Tuh ujung-ujungnya saya malah cuci mata pak di grogol Pada saat kejadian saya ada di grogol Seperti itu Anak SMP itu yang meninggal pak Lagian kenapa sampai bapak bawa-bawa keluarganya ke acara debat Ada apa nih Apa ingin menunjukkan kepada publik Bahwa bapak itu peduli sama keluarga ini Terdulu pak Pada saat itu bapak menjabat sebagai gubernur Orang nomor 1 di DKI Jakarta Apa yang sudah bapak lakukan untuk keluarga ini Kalau memang keluarga ini tidak mendapatkan baton hukum Apa yang sudah bapak lakukan kepada keluarga ini Kalau memang kasusnya itu telah ditutup Bukan dibawa ke acara debat Agar publik tahu gitu Bapak ini superhero Membantu keluarga ini Gak gitu juga pak Berbuat dululah baru publik yang menilai Seperti itu Contoh lah seperti pak Prabowo ya Masalah 300 TKI Yordania Yang dipulangkan Tuh Nopi NKRI Harga mati Nah Iya kan Ini warga Jakarta yang ngomong barusan ini Membongkar lagi kebohongan-kebohongan pak Anies Betul apa yang dikatakannya Waktu itu pak Anies jadi gubernur Kenapa gak dibantu Proses hukumnya Kenapa ini jadikan komuniti politik Dan itu juga Umurnya masih di bawah 17 tahun Bagaimana jadi pendukung pak Prabowo Ingat kawan Waktu peristiwa itu Ada pendukung pak Prabowo yang masuk rumah sakit pak Prabowo Nah Biar semakin terbongkar semua Jangan hanya retori kah bos Jangan hanya berteori Pak Prabowo ini Tidak banyak bicara Tapi banyak membantu orang Seperti Kejadian yang disampaikan papa ini Baikkan videonya kawan